Sederalun, mahasiswa Universitas Malikusaleh, pada Jumat pagi menyegel kantor Bupati Aceh Utara yang berada di Jalan Majen T. Hamja Bendahara, Kecamatan Bandah Sakti, Loksmawe, saat sedang berlangsung aksi demo. Aksi penyegelan itu dilakukan karena mahasiswa kecewa tak bisa menemui Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara, namun hanya berlangsung beberapa menit kemudian dibuka kembali oleh PNS dan polisi yang mengawal aksi demo tersebut. Dalam orasinya, mahasiswa mengecam sikap Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang melaporkan Tengku Meniruan, kecik menasah raya Kecamatan Nisam karena menjual bibit padi IF-8. Mahasiswa juga menyesal sikap Pemkap Aceh Utara yang dinilai membiarkan kecik meniruan diamankan polisi. Sebenarnya apa yang Adi telah dilakukan ini, ini merupakan juga kewajiban kami selaku pemerintah daerah. Bagaimana logika hukum Bapak sebagai asisten satu? Gecik tersebut tetap melekat, kecuali telah nonaktifkan. Meskipun dia dilaporkan bukan sebagai kapasitas gecik, namun itu melekat. Mendesak Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk segera mencabut laporan dengan nomor 520-937 terhadap gecik meniruan. Mendesak Polda Aceh untuk memeriksa Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terkait adanya pengadaan penih senilai 23 miliar dan terutama di Aceh Utara itu senilai 2 miliar. Poin nomor 6, pemerintah Aceh harus membuat regulasi mekanisme pasar pertanian. UPGF 8 ini sangat menghubungkan bagi petani. Sebagaimana kita tahu yang selama ini mungkin sudah dipromosikan dan sudah terbukti. Mungkin dari yang selama ini, mungkin berhasil dari 8,4 ataupun lebih sedikit menjadi 11 atau lebih per hektare. Ini kan sudah terbukti. Cuma di sini kita ingin tahu, ini harus kita pilih-pilihkan. Saudara Munyema selaku direktur di JUM BUMDES. Ataupun anak perusahaan daripada BUMDES itu. Kita belum tahu. Makanya pemerintah daerah terus memantau. Terus memantau, terus melihat perkembangan. Malah kita juga mengharapkan dari Dinas Terkait juga memantau bagaimana perkembangan terakhir, apa yang menjadi permasalahan. Kita juga mengharapkan namanya pemerintah daerah, ini juga dari pihak pemerintah provinsi, juga terus mengawal. Dari Los Mawih, Jafarudin, Serambi On TV.